Intro Pemirsa Tim Penegak Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyegel dan memasang pelang di 12 titik lahan eks tambang bauksit di Kabupaten Bintan. Salah satu lokasi eks tambang bauksit yang disegel dan dipasang pelang adalah Kampung Gisi, Desa Tembeling, Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan. Lahan seluas 4,3 hektare itu dibiarkan kosong usai hasil buminya dikeruk. Selain di Kampung Gisi, masih ada 12 titik lain yang disegel, antara lain Pulau Koyang dan Telang di Kecamatan Bintan Timur. Penambangan bauksit ini dilakukan di kawasan hutan lindung. Penyegelan oleh Tim Penegak Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga disaksikan oleh anggota Komisi 4 DPR RI bersama PLT Bupati Bintan, Robi Kurniawan. Setelah penyegelan ini, Tim Penegak Hukum KLHK juga akan memanggil Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Hutan Lindung untuk melakukan rehabilitasi lahan pasca tambang. Hasil tinjauan tadi, kami berserta Gakum langsung mensegel tempat tersebut karena tidak ada izinnya. Yang mana pemilik, pengelola sudah terkena hukuman. Tapi kan lahan tersebut masih statusnya tanah kutana. Maka tadi langsung kami pasang segel dan saya juga nanti siang di Batam memanggil BPDAS untuk langsung rehabilitasi. Tadi kan di Balai Benih ini baru bisa menguruskan 200 ribuan dengan kebutuhannya 2.200.000. Sementara kan kalau tadi disampaikan yang Batam, Batam ini kan untuk nukulai Sumatera nih. Nah, sehingga tadi beliau sampaikan coba di awal 2023 bulan Februari atau Maret paling lama itu masukkan proposal. Sehingga nanti beliau bantu untuk DAK lah, dari pusat, sehingga bisa meng-cover kebutuhan yang ada di sini.